Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik dan sehat ya Hari ini sudah siapkan untuk belajar akutansi ke lembaga? Siap Bu Oke disini akan buku tulisnya dan alat tulisnya Hari ini kita akan belajar pengelolaan keuangan desa Nah keuangan desa dan aset desa Disini untuk keuangan desa itu berupa semua hak dan kewajiban desa Yang dapat dinilai dengan uang Serta segala sesuatu berupa uang dan barang Yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa Jadi keuangan itu bukan berarti dalam bentuk keuangan saja Tapi bisa dalam bentuk barang Dan uang dan barang tersebut itu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari desa masing-masing Nah selain keuangan desa juga ada aset desa Untuk aset desa itu adalah barang milik desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa Atau bisa dibeli atau diperoleh atas beban APB desa Atau APBD Kemudian pemerolehan hak ini diperoleh secara sah Nah jadi disini misalkan barang milik desa itu Kekayaan itu bisa berupa misalkan tanah yang dimiliki oleh desa Atau kendaraan eventaris Nah disini untuk hak dan kewajiban desa Yang pertama adalah hak Hak itu berupa mengatur dan mengurus masyarakat Jadi desa mempunyai hak dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya Kemudian menetapkan atau mengelola kelembagaan desa Kemudian juga mendapatkan pendapatan desa Nah kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai pendapatan desa Nanti silahkan dicek lagi catetannya Selain hak juga ada kewajiban disini melindungi Menjaga persatuan dan kesatuan kerukunan Kemudian meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Berikutnya ada mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Dan yang terakhir adalah memberikan meningkatan pelayanan masyarakat Nah disini untuk melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan Jadi desa itu harus mengatur masyarakatnya Agar masyarakat tersebut bisa saling melindungi dan juga menjaga kerukunan antar warganya Kemudian disini meningkatkan kehidupan atau kualitas kehidupan masyarakat Nah disini misalkan dengan adanya pembangunan desa Nanti diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Misalkan desa tersebut membangun ruang sakit atau fasilitas umum lainnya Yang digunakan oleh semua masyarakat Baik dari kalangan menengah sampai kalangan menengah ke atas Nah disini yang dikatakan untuk kualitas hidup Jadi misalkan masyarakat membutuhkan fasilitas kesehatan Nah itu berarti fasilitas kesehatan tersebut diutamakan untuk seluruh masyarakat Tidak dibedakan kalangannya Kemudian disini ada mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Maksudnya disini masyarakat itu bebas menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya Kemudian disini ada juga memberikan atau meningkatkan pelayanan masyarakat Nah tadi misalkan masyarakatnya membutuhkan pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya Contohnya selain kesehatan Mereka juga membutuhkan fasilitas untuk pendidikan Kemudian misalkan fasilitas untuk perekonomian gitu Contohnya pasar Masyarakat misalkan difasilitasi pasar Maka pasar tersebut untuk meningkatkan perekonomian di masyarakatnya Misalkan ada yang berperan sebagai penjual Kemudian ada juga yang berperan sebagai pembelinya Ada yang berperan sebagai pemberi modal Ada yang berperan sebagai penghasil atau memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Nah disini ada pendapatan desa, ada belanja desa, dan ada pembiayaan desa Nah untuk pendapatan desa tadi bisa sudah kita bahas di awal Itu bisa berasal dari pendapatan desa asli Kemudian bisa juga dari hibah atau sumbangan Bisa juga dari pemerintah Ada juga dari APBN, dari provinsi ataupun kota dan kabupaten Nah disini untuk belanja desa Disini belanja desa itu mengenai anggaran desa yang sudah dianggarkan atau sudah dibuat rencananya Nah misalkan pembiayaan desa itu misalkan ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa tersebut Nah selain APB desa, disini juga ada RAPB desa Ini diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarakan bersama badan permusyawaratan desa Nah disini RAPB itu kan merupakan rencana anggaran pembelanjaan desa Atau pemerintahan belanja desa Disini sebelum kita sahkan menjadi APB Kita harus membuat RAPB desanya dulu Nah kemudian diajukan dalam musyawarat bersama badan permusyawaratan desa Nah nanti setelah dimusyawarakan maka akan ditetapkan sebagai APB desa Nah disini kepala desa menetapkan APB desa setiap tahun dengan peraturan desa Jadi penatapan APB desa itu tidak ditetapkan sewarna-warna Semuanya ada aturannya dan ada undang-undang yang mengaturnya Nah disini ada pendapatan desa Yang pertama tadi adalah pendapatan asli desa Kemudian yang kedua disini ada alokasi APBN Itu dari realokasi anggaran pusat berbasis desa 10%nya dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap Jadi alokasi APBN itu Dananya akan dicairkan itu bertahap Kemudian ada bagian dari PDRD Di sini dari tingkat kawupaten ataupun provinsi Itu paling sedikit adalah 10% yang dianggarkan untuk atau menjadi pendapatan desa Kemudian yang keempat disini ada alokasi dana desa atau ADD Itu paling sedikit adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota Dikurangi dengan DAK Dan untuk pemerintah Dapat menunda dan atau mengurangi dana perimbangan jika kabupaten atau kota tersebut Dananya sudah cukup besar Kemudian yang kelima disini ada bantuan keuangan dari APBD Baik itu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Dan yang keenam disini ada hibah dan sumbangan pihak ketiga Nah ini contohnya misalkan ada hibah dari desa lain atau daerah lain Bisa juga dari perusahaan-perusahaan dan bisa juga dari pemerintah atau pihak ketiga lainnya Dan yang ketujuh disini ada lain-lain pendapatan yang sah Nah nanti misalkan namanya desa pasti ada pendapatan-pendapatan lainnya Yang diatur oleh undang-undang Kemudian ada pendapatan desa disini Pendapatan anggaran desa itu dari hasil usaha Kemudian ada hasil aset Ada swadaya atau partisipasi atau gotong royong Dan ada PA desa lainnya yang sah Nah jadi untuk pendapatan asli daerah Asli daerah atau pendapatan asli desa Disini itu yang paling dominan adalah dari pendapatan usaha atau aset Kemudian juga dari pendapatan asli desa lainnya yang sah yang diatur oleh undang-undang Nah disini juga ada berasal dari transfer Transfer itu bisa berasal dari dana desa Bisa berasal dari bagian dari PDRD Kemudian ada alokasi dana desa Dan ada bantuan keuangan dari tingkat kabupaten, kota, ataupun provinsi Nah selain dari pendapatan asli desa Dari transfer disini juga ada lain-lain Untuk pendapatan desa lain-lain Itu bisa berasal dari hibah dan sumbangan Dari pihak ketiga yang tidak mengikat Kemudian ada KSO atau bantuan perusahaan setempat Kemudian ada belanja desa Disini untuk belanja desa Itu diprioritaskan untuk yang pertama Itu memenuhi kebutuhan pembangunan Yang kedua disepakati dalam musyawara desa Dan yang ketiga sesuai dengan prioritas pemda atau pemerintah pusat Nah untuk kebutuhan pembangunan Itu meliputi ada kebutuhan primer Ada pelayanan dasar lingkungan Dan ada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Nah untuk belanja desa Disini ada klarifikasi, ada kegiatan, dan ada jenis belanja Pertama untuk bagian klarifikasi Itu adalah penyelenggaraan, pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembiayaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat, kemudian ada belanja tak terduga Nah untuk klarifikasi tersebut Ini akan dilaksanakan kegiatan, baik kegiatan satu dan kegiatan dua Kemudian sebelum kita melakukan kegiatan Disitu ada jenis-jenis belanja yang harus kita lakukan atau desa lakukan Disitu ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, dan ada belanja modal Nah maksudnya disini untuk belanja pegawai Berarti kita harus membayar gaji-gaji pegawai desa tersebut Kemudian ada belanja barang dan jasa Nah barang dan jasa ini bisa merupakan perlengkapan desa Dan misalkan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau diselenggarakan oleh desa tersebut Nah untuk jasa misalkan dilakukan kegiatan Nah kita akan memberikan bayaran atau honor kepada orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut Nah itu yang dinamakan sebagai belanja jasa Atau misalkan kita menyewa para ahli tertentu untuk misalkan melakukan kegiatan tersebut Atau membantu kita untuk membuat laporan keuangan desa Itu yang dinamakan sebagai belanja jasa Kemudian ada pembelanjaan modal Nah pembelanjaan modal atau belanja modal ini maksudnya Misalkan kita akan melakukan usaha di desa tersebut Nah untuk usaha desa itu pasti akan membutuhkan modal-modal baik dalam bentuk uang tunai Maupun barang-barang dan alat-alat yang menunjang usaha desa tersebut Itu yang dinamakan sebagai belanja modal Nah disini ada belanja barang dan jasa Untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang Yang lain manfaatnya kurang dari 12 bulan Nah disini contohnya ada alat tulis Kemudian ada benda pos, bahan atau materai Kemudian ada cetak atau pengadaan Nah disini yang paling utama itu adalah alat tulis kantor Kemudian ada pemeliharaan sewa kantor Kemudian ada sewa pelenggak Pelengkapan dan perawatan kantor Kemudian ada makanan dan minuman rapat Ada pakaian dinas dan atribut Atau perjalanan dinas Kemudian ada upah kerja, honorarium atau narasumber atau ahli Nah tadi misalkan ini merupakan belanja jasa Karena disini upah kerja, honorarium, narasumber dan ahli Kemudian ada operasional pemerintah desa Operasional BPD dan intensif RT atau RW Ini juga jasa Kemudian disini yang terakhir ada pemberian barang Pada masyarakat atau kelompok masyarakat Nah ini merupakan belanja barang Nah untuk belanja modal disini Untuk pengeluaran dalam rangka pertama Pembelian atau pengadaan barang Kemudian bangunan yang nilainya manfaatnya lebih dari 12 bulan Dan disini ada pembelian atau pengadaan barang dan bangunan tersebut Digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa Nah disini ada pembiayaan desa Itu ada penerimaan pembiayaan Ada pengeluaran pembiayaan Untuk penerimaan pembiayaan Itu ada SILPA Kemudian ada pencairan dana cadangan Ada penjualan kekayaan desa Yang disini maksudnya itu yang dipisahkan dengan Pendapatan desa Atau pendapatan asli desa Kemudian selain penerimaan pembiayaan Disini ada pengeluaran pembiayaan Yang pertama itu ada Pembentukan dana cadangan Dan penyetoran modal desa Nah untuk asas Pengelolaan keuangan desa Disini harus taras taran Akuntabel, partisipatif, tertib Dan disiplin anggaran Kemudian untuk pengelolaan keuangan desa Disini Pemegang keuangan desa Itu adalah kepala desa Kemudian koordinator PT PK desa Itu adalah sekretaris desa Dan untuk pelaksana kegiatan Itu ada kepala seksi dan mendahara desa Disini ada kewenangan PK desa disini Yang pertama Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APB desa Yang kedua Menetapkan PT PKD Tiga Menetapkan petugas yang melakukan Pengungutan penerimaan desa Yang ketiga Menyetujui pengeluaran Atas kegiatan yang ditetapkan Dalam APB desa Dan yang terakhir Melakukan tindakan Yang mengakibatkan Pengeluaran beban APB desa Kemudian Kemudian Kemenangan koordinator PT PKD Disini Yang pertama Menyusun dan melaksanakan Kebijakan pengelolaan APB desa Yang kedua Menyusun Rapes des Tentang APB APB desa Kemudian ada Perubahan APB desa Dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APB desa Yang ketiga Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Yang keempat Menyusun pelaporan Dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APB desa Yang kelima Melakukan Verifikasi Terhadap Bukti-bukti Penerimaan Dan pengeluaran APB desa Nah disini Juga ada Kewenangan pelaksanaan Kegiatan Yang pertama Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Yang kedua Melaksanakan Kegiatan Dan atau Berdasarkan LKMD Yang telah Ditetapkan Di dalam APB desa Yang ketiga Melakukan Tindakan Pengeluaran Yang menyebabkan Atas Beban Anggaran Belanja Kegiatan Empat Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Lima Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Desa Yang terakhir Menyiapkan Dokumen Anggaran Atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan Nah disini Ada Kewenangan Bendahara Desa Nah bendahara Desa disini Berarti Bagian Pemegang Keuangan Desa Yang pertama Menerima Menyimpan Menyetorkan Atau Membayar Yang kedua Menata Usahakan Dan Mempertanggungjawabkan Baik itu Dari Penerimaan Pendapatan Desa Maupun Dari Pengeluaran Pendapatan Desa Yang terakhir Adalah Dalam Rangka Pelaksanaan APB Desa Nah Ini Merupakan Pengelolaan Keuangan Dari Desa Nah nanti Silahkan Kalian Baca Materinya Lagi Sambil Melihat Presentasi Saya Mudah-mudahan Presentasi Yang saya Buat Ini Bisa Membantu Kalian Untuk Lebih Memahami Materi Yang Saya Kirim Di Classroom Oke Terima Kasih Untuk Waktunya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam